Dengan ini semuanya, ini kepingin jenengan ini saya rawat tinggal sama saya, bukan saya rawat selamanya, enggak Saya mati, saya hidup, saya semuanya, lahaw lawakku watak ilah bilah Ngurus teko semulu Nggak, jadi ini keluarga dari kemarin meminta tolong ke saya, saya rawat di sini Namun keponakannya yang nggak mau, ada apa saya nggak tahu Saya nolong orang lilahi taklah ikhlas, nggak pernah saya untuk konten-konten Saya ditakut-takutin punya ilmu Nehi buat saya Matinya saya bukan karena sampean Matinya saya itu karena lo bener apa nggak Ayo mas, bener atau enggak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas jenengan, ini gimana mas jenengan? Jadi kemarin kita sempat datang ke sini Namun karena ada salah satu keluarga yang tidak berkenan untuk saya bawa dan saya rawat sehingga saya balik Namun Alhamdulillah hari ini kita datang lagi ke ngajuk Jadi gini pak, eh kemelitar Dekas itu harus ditandatangani sama keluarga Ya dan itu gratis saya rawat Nanti kalau sudah stabil, nanti kalau sudah stabil, nanti jenengan tinggal melanjutkan perawatannya melalui Pukes Mas Jadi hari ini saya mandikan, saya potong rambutnya, saya bersihkan, langsung saya bawa Sekarang juga saya rapikan, saya mandikan, saya potong, langsung saya bawa pulang Nah namun, nanti malam, hari ini juga langsung tak suruh fotokopi berkasnya Habis itu nanti jenengan tinggal tanda tangan Jadi saya pulang biar enak Masalahnya gini pak Yang saya bawa ini orang, nanti takutnya sakit atau enggak Ya gitu Langkah pak? Yuk Terus nanti kalau ada waktu, kalau ada waktu jenengan besok boleh Boleh gitu loh Terus nanti siapa yang punya, yang punya nomor BA, keluarga yang punya nomor BA siapa Jadi nanti dapat laporan dari saya, makannya, minumnya, sholatnya segala macem Assalamualaikum pak Itu rasa disyukur Eh? Saya rasa disyukur Saya rasa disyukur Dan ini saya rasa disyukur, kok nanggung maku loh Ya mesti dipotong loh Lalihan ini rapi-rapi, sholat-sholat lagi ya Loh Itu yang berpandang Pandangan syukur dan syukurnya Ya coba, saya keluar dulu Loh 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 Ayo Loh Loh Kan Ya kita-kita ngobrol aja Loh 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 15 tahun Loh 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 Sampai ngomong Masih sampean Wah hari Pak Sampai ngomong Saya ini dinis di montang lama pak Pak 17 tahun Sepangg Agus Iya loktuan, loktuan itu di pelabuhan Jadi loktuan itu di dekatnya pupuk Kalimantan Timur Iya Kan, si aku tak ngomong Weh, sekarang Saya ini, kesini ya Kesini ini kan rundingan Saya enggak, saya enggak, saya enggak ningat Saya enggak mau Kesini ini bikin konten Youtube Terus dilihat orang Enggak Saya ngomong sekali lagi ya Saya sebelumnya minta maaf ke Jenengan Saya kesini bukan ningat Konten sampean Saya kesini bukan niat motong Jenengan Ya Orang, kalau Jenengan mau ikut sama saya Di tempat saya ini ada ngajinya Ada rukianya Ada sholatnya Saya enggak tahu Sampean ikut aliran apa, enggak tahu Kalau memang Jenengan mau ikut sama saya Wajib saya potong Kalau memang sampai enggak mau dipotong Dipotong kakaknya Jenengan Kenapa? Di tempat saya ini ada 120 orang Orang terlantar Yatim piatu Enggak punya keluarga Orang tua Enggak ada yang ngerawat Tinggal bersama saya Dan mereka semuanya mau sholat Mau segala macem Nah ini sampai Nangom aku Posisi ini Nah jadi sampean Saya enggak motong Kita lilahi ta'ala ikhlas aja Ikhlas Jadi saya kesini Ini kakak-kakaknya Jenengan Ini semuanya Ini kepingin Jenengan ini Saya rawat tinggal sama saya Bukan saya rawat selamanya Enggak Enggak Saya enggak kepingin ngerawat Jenengan selamanya Orang sampean masih punya saudara Gitu loh Jadi kembali lagi tujuan saya kesini Bukan kok kepingin ngonten sampean Bukan kok kepingin motong sampean Kalau sampean tadi Kalau kamu potong tak tusuk Ya aku mending mulai loh Iya kenapa Masih banyak orang yang Yang perlu saya bantu Enggak Jenengan tok Bukan sampean saja Bukan sampean saja Puan monggo Ayo Dalam monggo Ada cerita kreasi yang Sudah berbeda Di antara Setiap insan manusia Lagi manusia kan ada yang Mempunyai cerita Kesungguhan yang dipercayai Yang sudah mempercayai sendiri Untuk tidak diperbolehkan Yang sudah dilebihnya sendiri Karena Tiap-tiap manusia aku mau Sudah berbeda Ada yang punya kekebalan Ada yang tidak Lagi kekebalan Untuk menjaga keberbadian Ada yang nyowo Murid-murid panjang umurnya Dan tidak Tidaknya mati Tapi mati bisa Bergerak Oh sampean ini Sampean ini ngomongnya Ngomong apa aku loh Enggak mudeng Ngomong apa sih coba Ngomong soal urusan Kepribadian Kepribadiannya siapa Kepribadiannya Kepribadiannya siapa Kepribadiannya Kepribadiannya siapa yuk Yang punya rambut gondrong Yang punya rambut gondrong Yang punya rambut gondrong siapa Siapa yang punya rambut gondrong Yang menceritakan soal keperibadian Nah iya saya tanya Yang punya rambut gondrong siapa Yang punya rambut gondrong siapa Kalau saya, nama saya Pak Burnomo Saya dari Lamongan Nah, namanya siapa yang punya rambut gondrong? Namanya Kalau namanya belum memperkenalkan Ya, sudah, coba diperkenalkan Ayo, siapa? Belum memperkenalkan, masih diteliti sendiri Karena ada berkaitan Kelanjutannya Jadi gini, ya Pak Saya ini jauh-jauh ke sini Niat membantu Saya di sini jenengan potong Saya tungguin sama Pak Luramonggo, saudaranya Baru saya rawat Ayo Tapi, ini maksudnya apa? Maksudnya loh Saya di sini kan mau disuruh ngerawat jenengan Ya, disuruh ngerawat jenengan Biar jenengan ini sama-sama kita belajar baik Ya, sudah itu saja Tuh Jadi kalau memang kakaknya jenengan kan gini, Pak Dibawa ke tempat saya Kalau di tempat saya harus saya potong Bukan kok saya potong jenengan ini untuk konten Enggak 125 orang saya rawat Ikhlas Kalau memang jenengan Misalkan gak mau terawat, gak apa-apa Loh, iya tau Monggo, ayo Yang benar Ayo, Monggo Yang benar kayak apa? Yang benar berikan aja, teman Monggo, ngomu sendiri, saya-saya sendiri Jadi hanya cukup Jorobamo Loh, saya aja gak mudah ngomongnya kok Persaudaraan, dia gak perlu adanya Ayo, Monggo Bapak-bapaknya Apapun perawatan, dia dirawat sendiri Ini Pak Bangi, Pak Buntan Ayo Pak, sini Pak Saya selaku paradis Ayo Pak, jenengan kakaknya tuh Monggo, iya, iya Ini, warga saya ada yang seperti jenengan Ini, aku merasa berdosa Gak, bismillah mawan Jenengan, enggak Enggak saya perhatikan Saya merasa berdosa Gak, makanya Kulunggung, kami sangat jenengan Gak, misalkan ini, aku selaku aparat desa Dengan ketah menut Ini dirawat Dengan sepatut Sehat Nanti dibantu oleh Pak Purnomo ini Memang ahlinya Saya selaku aparat desa Tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk itu Makanya saya serahkan Pak Purnomo yang ahlinya Kulung, Monggo Saya tungguin Kesehatan yang jenengan Apa? Boleh Jadi kalau saya yang motong kan nanti dikirain cari konten segala macem Melilah itaklah saya rawat Kulung, ayo Namanya Pak Lura yang dituahkan Ini ada kursi enggak? Bismillahirrahmanirrahim Ini memang Pak Banggi Pendenggan saya bisa sekolah Oh ada di klas Di klas saya Pada masa ini, Mas Harbaan ini Ini adik kelas Ini memang, kami mendengar jadi sehat ini saya saya nanti selanjutnya saya tidak apa-apa gimana tidak apa-apa sampai masih saya jaga yang yang jaga saya ini Allah saya mati hidup saya ini sama Allah saja kalau nggak mau ayo langsung masuk ke mobil aja langsung katanya sampai mau berubat sama saya tak bawa berubat di tempat saya Ayo Ura gimana Ura perlu berubat karena sampai dengan saya selisihnya berbeda soal kemampuan kemampuan apa kemampuan yang tidak perlu dijelaskan ini Pak saya lillahi ta'ala yuk Bismillahirrahmanirrahim ayo sudah ikut sama saya saya mati saya hidup saya semuanya lah Allah wala kuwata ilhabillah tidak ada yang nyakirin saya kalau nggak bergenda saya niat baik saya kalau sama enggak mau dipotong nanti tak dirakati sendiri wih sampai tak dirakati sendiri nanti iya ya nulis ke apa ya mau ayo dibuka ayo nggak apa-apa tinggal sama ayo kakaknya saya nggak mau disalahkan nanti ya jadi ini ya mau ngomong-ngomong gimana maksudnya sampean ini persetujuannya Pak Lura persetujuannya kakak-kakaknya jenengan kandung jenengan semuanya jenengan ini ikut ngaji sama saya sebentar saja kalau sudah enak sholatnya dijaga semuanya dijaga jenengan nanti ayo Bismillahirrahmanirrahim ayo Bismillahirrahmanirrahim ayo Bismillahirrahmanirrahim ayo Bismillahirrahmanirrahim ayo tapi yang pokok ngurus teko semulu enggak jadi ini keluarga dari kemarin meminta tolong ke saya saya rawat di sini namun keponakannya yang nggak mau ada apa saya nggak tahu saya nolong orang lillahi ta'ala ikhlas nggak pernah saya untuk konten-konten ya saya ditakut-takutin punya ilmu nehi buat saya matinya saya bukan karena sampean matinya saya itu karena lo bener apa enggak ayo Mas bener apa enggak mati sekarang lo mati saya sehat saya bukan ya ayo Mas dibanding sehatnya ayo ayo sampein setuju ya mana kulagiannya tadi sampein setuju ya ayo mohon maaf ini agak ngos-ngosan saya lima tahun saya menangani pasien dengan gangguan jiwa ya kalau keluarga nggak mau saya pasti pulang saya nggak nyari duit saya pak polisi istri saya kerja ya sekali lagi saya kesini bukan cuma cari konten saja lillahi ta'ala mati hidup saya Allah yang kasih kalau saya cuma ditakut-takutin ilmu apa enggak ada ilmu itu-itu jadi Bapak ini yang rambutnya panjang saya bawa atas persetujuan Pak kepala desa orangtuanya ya sama saudara-saudaranya tapi sini Pak Lura saya kasih surat silahkan ditandatangani persetujuan orangtua keluarga ya ya nanti ibunya yang kasih siapa jadi ya ya nanti keluarga yang anu lakukan kebaikan meskipun ditentak ya orang baik itu banyak cobaannya sekali lagi saya mohon maaf mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dukung terus kegiatan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya langsung ya sampai namanya siapa ini tadi langsung kita kasih minum engkau tunjuk rumen tunjuk rumen jadi karena Bapak ini kurang belitar jadi kita kita potongnya di belitar gimana deh Mugi-mugi berkah barokah warah sampeyan disini aja tak Hai wotan kursi-kursi Hai sya Allah Hai ini dua meter loh ini Bismillah Edi pocok disitu disini jadi Allahuakbar 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 Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasulullah Hayala sholah hayal al-falah Kutu komati sholah kutu komati sholah Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illallah Tidak ada daya kekuatan apapun di dunia ini tunduk patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala bismillah saya potong rambutnya jenengan mudah-mudahan jenengan bisa sihat kita belajar ngaji sama-sama tidak ada tujuan apa-apa monggo bismillahirrahmanirrahim kok mau mengegakkan ayo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya tak ambil alat potong dulu ala potong situ Yodi itu nih Oh bismillah tawasan Nabilah jadi mulai kemarin kami diundang sama keluarga jadi keluarganya Bapak ini yang ada di Kalimantan berusaha ngundang kami namun kita datang pertama keponakannya nggak setuju ya karena ada ilmu apa segala macam kami mohon maaf kalau enggak enggak paham karena kami juga orang bodoh namun kami pingin belajar kami pulang setelah pulang kami dihubungi lagi pihak keluarganya untuk datang namun kita bukan untuk memotong rambutnya kita datang memotong rambutnya untuk dirawat dan diajak ngaji di rumah saya kami datang diundang bukan untuk mengonten saja namun kami datang untuk untuk merawat menjemput Bapaknya ada baju ya dan siapkan bajunya ya bismillahirrahmanirrahim 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 sekali lagi saya yakin kalau memang niatnya kita tulus kalau memang niatnya kita bener-bener kepingin menolong orang lain tanpa berharap apapun ya Insya Allah kita diselamatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi Bapak ini nanti setelah saya potong akan saya ajak saya bawa pulang ke Lamongan saya rawat seperti Bapak saya sendiri nanti kalau sudah sudah sihat sudah bisa ngaji sudah bisa sholat kami akan antar pulang karena Bapaknya ini masih punya saudara di daerah Blitar ya sudah kita mandiin disana ya Alhamdulillah saya cepet Pak ya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Anu Pak bulu ketiaknya Pak saya potong sekalian Pak saya bersihkan Pak Monggo 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 bismillahirrahmanirrahim kumisnya 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 dipotong ye boton ben resik dan dengan ini kali ngerokok nopong boton nopong ngerokoknya manggih manggih potong-potong ye manggih mantun potong ye Alhamdulillah nah bu dalam suko niku puluran niku sudah ayo kita mandi Pak naik mandi Alhamdulillah ayo pun Monggo dilepas pun dilepas saya mandikan sahabat purnama belajar baik Alhamdulillah ini si Bapak yang seminggu yang lalu berusaha kita potong namun bukan niat kita untuk memotong namun keluarganya meminta dipotong dirapikan Alhamdulillah hari ini tadi sudah kita adanin kita bacain ayat kursi kita bacain apa saja yang penting bacanya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sekarang sudah bersih sudah bersih dan kita ajak ngobrol Bapak Bapak ikhlas nge saya potong tadi nge saya minta maaf nge saya minta maaf nge saya minta maaf ya Pak ikhlas nge Pak nah Alhamdulillah ayo kameramennya kameramennya nah ya jadi kita sudah minta maaf ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa berkah manfaat untuk kita semuanya dukung terus kegiatan kami berapa pelajar baik mudah-mudahan menjadikan berkah barokah manfaat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih